Hei, bocah bodoh akan kutunjukkan kekuatan asli ku kepada Baiklah, kalau begitu mari kita bergegas ke alun-alun untuk melatih para prajurit Baik paman, mari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang aku akan memberikan contoh kepada kalian cara menghadapi musuh Kau, sindika senopati Teruslah berlatih dengan sungguh-sungguh Lebih baik kita bermandikan keringat di saat berlatih Daripada kita bermandikan darah di saat pertarungan yang sesungguhnya Ingat itu Paman Jaya Raksa, bagaimana kalau kita mengadakan lati tanding? Lati tanding di antara kita sekaligus menjadi pengajaran secara langsung kepada para prajurit Baiklah, sindika senopati Tapi kalian semua dengar Kalian semua harus memperhatikan dengan seksama Apa yang akan kita peragakan nanti Terima kasih telah menonton Aku mohon Raka Kau pergi sana Sebelum kandap Rabu Siliwangi melihatmu Ayo cepat pergi Rai Apakah kamu Tidak merindukan Raka atau cintamu? Kau ini Raka Ini bukan masalah rindu Tapi ini masalah keselamatanmu Jika kandap Rabu Siliwangi memergokimu disini Hukumanmu bisa semakin berat Ayo cepat pergi Jangan menyusahkanku Raka Lihatlah itu Raka Siapa mereka? Menyerahlah Dan katakan Siapa dirimu sebenarnya Jika kau menolak akan hal itu Berarti kau sudah siap untuk aku kirim ke dalam neraka Rupanya kau tak menjawab pertanyaanku Dengan senang hati Aku harus mencegahnya Kalau tidak Penyamarannya akan terbuka Kalau penyamarannya terbuka Semua rencana aku akan gagal Tutup Dan Nay IADA I birlik I I I I ada dua emang hebat ini rompang maaf nih maaf tidak ada pilihan lain aku harus mengeluarkan sabit kembarku nasar kalau kau keluarkan senjata mengikut kau akan ketawa kenapa malah ini yang keluar apa yang terjadi dengan sabit kembarku siapa kau sebenarnya kau adalah seorang pendekar atau kau hanyalah seorang prajurit dan tak memiliki ilmu apa-apa ilmu macam apa itu sampai-sampai kau hanya bisa mengeluarkan sebuah centun kekuatan asliku kepadamu hei bucap bodoh akan kutunjukkan kekuatan asliku kepadamu kenapa dia jadi lebih kuat siapa sebenarnya dia kenapa dia jadi lebih kuat ngimas tadi malam aku mendengar dari para prajurit katanya Prabu Jaya Raksa berada di istana iya benar bagaimana perasaan ngimas bertemu dengan Prabu Jaya Raksa ngimas 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 ng 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 kamu kena senopati kau juga kena pati ng 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 aku sedang melihat putramu dan Prabu Jaya Raksa sedang berlatih tarung disana anggap hati sedang bertaruh lati bersama ayahnya putraku jangan sampai tahu kalau dia adalah ayahnya ng eng ng 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 Ratna Intan ya Ratna Intan tapi kenapa sekarang dia bisa tinggal di Istana Pajajaran dan sekarang Prabuja Raksa sedang memperhatikan kita Nimas lebih baik kita pergi dari sini baik Nimas kenapa kau terkejut melihatku kenapa kau bawa mainan anak-anak seperti itu Jaga ucapanmu pengecut kau tak tahu kekuatan dari pusaka ini Hai katanya kau menantang diriku aku tidak takut kepada amu majulah kemudian kau 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 Terima kasih telah menonton